Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Pak Rahmat akan membersihkan nama Shiva dan juga Bunda Vero Atas apa yang telah terjadi kepada mereka ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Shiva dan juga Bunda Vero sedang di penjara Mereka bertanggung jawab atas meninggalnya Salah satu model di acara fashion show mereka ya kawan-kawan Acara itu pun dilebut oleh banyak sekali media Hal itu tentunya membuat nama baik Shiva dan juga Bunda Vero pun akan hancur Apalagi mereka baru saja membuka sebuah butik yang sangat besar Tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan mereka ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Pak Rahmat dan juga yang lainnya pun berjuang keras Untuk membebaskan Shiva dari penjara Dan membuktikan bahwa mereka memang tidak bersalah Dan pada akhirnya kerja keras Pak Rahmat, Dafri, Oki dan juga Pak Eras pun membuahkan hasil ya kawan-kawan Mereka menemukan bukti bahwa Shiva dan juga Bunda Vero memang tidak bersalah Mereka menemukan bukti adanya sebuah sabotase yang dilakukan oleh seseorang ya kawan-kawan Sehingga AC portable itu pun terjatuh dan menimpa salah satu model fashion show hingga meninggal dunia Dengan adanya bukti ini, Dafri akhirnya bisa menempati janjinya Bahwa Dafri akan membebaskan Shiva sebelum tengah malam Dan gini Dafri benar-benar membuktikan ucapannya dan menempati janjinya Namun setelah hal seperti ini terjadi Tentunya hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan butik Shiva dan juga Bunda Vero Semua orang pun akan mengucilkan butik tersebut Karena menuduh bahwa di acara butik tersebut saja sudah ada korban yang meninggal Berarti butik itu sudah tidak beres ya kawan-kawan Ya orang-orang yang akan belanja di butik itu pun akan berpikir dua kali untuk belanja di butik tersebut Apalagi kejadian itu tentunya akan menimbulkan trauma bagi para pengunjung dan juga para model di sana Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun tentunya Pak Rahmat pun tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Pak Rahmat tahu Jika berita tentang penangkapan Siva dan juga korban yang meninggal dunia Saat fashion show di Butik Siva tentunya sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia Karena memang berita tersebut ditayangkan di TV nasional Sehingga semua orang pun bisa melihat berita tersebut ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Pak Rahmat pun akhirnya memutuskan untuk memberikan klarifikasi Agar nama baik Siva dan juga Bunda Fero bisa kembali ya kawan-kawan Dengan uang dan juga kekuasaan Pak Rahmat tentunya bisa melakukan apa saja ya kawan-kawan Bahkan Pak Rahmat bisa saja mengundang awak media atau wartawan Atau bahkan Pak Rahmat mendatangi salah satu stasiun TV Untuk mengklarifikasi ini semua Pak Rahmat tentunya akan melakukan apa saja Demi untuk membersihkan nama baik Siva Seperti halnya janji Pak Rahmat ketika bersiarah ke makam Usman Pak Rahmat berjanji bahwa dirinya akan melindungi Siva dan juga menjaga Siva dengan baik Ini adalah salah satu cara Pak Rahmat untuk menjaga Siva yaitu dengan cara membersihkan nama baik Siva Dengan adanya klarifikasi dari Pak Rahmat ini Maka semua orang akan tahu bahwa Siva dan juga Bunda Fero itu tidak bersalah Mereka hanya menjadi korban dari sabotase orang yang tidak bertanggung jawab Dengan begitu semua orang pun tidak perlu takut dan bahkan justru malah kasihan ya kawan-kawan kepada Siva dan juga Bunda Fero Sehingga para pelanggan pun tidak akan pergi dari butik mereka Dengan ini nantinya butik Siva dan juga Bunda Fero pun akan berjalan lancar Seperti apa yang mereka inginkan Wah 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 Pak Rahmat memang benar-benar menerpati janjinya ya kawan-kawan Untuk selalu menjaga Siva dan juga melindungi Siva Pak Rahmat memang benar-benar sangat luar biasa Meskipun dirinya dulu pernah melakukan kesalahan di masa mudanya Namun di masa tuanya Pak Rahmat ingin membayar semua kesalahannya tersebut ya kawan-kawan Ya ini Pak Rahmat belum tahu ya kawan-kawan kalau Siva adalah anaknya Dan jika nantinya Pak Rahmat tahu Pasti Pak Rahmat akan lebih mati-matian lagi untuk membela Siva ya Wah 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 makin seru Makin keriketan dan makin menegangkan Nah makanya jangan sampai kelewatan ya Untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cipta Yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh